Perda Pesantren Perja Migran yang juga ditetapkan Senin sore Gubernur Jawa Barat, Ketua DPRD Jawa Barat dan para Wakil Ketua DPRD Jawa Barat akhirnya menandatangani penetapan Perda Pesantren pada Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat Senin sore 1 Februari 2021 Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan dengan dilahirkannya Perda ini tidak boleh ada lagi anak-anak di Jawa Barat yang memilih sekolah di pesantren yang tidak mendapatkan dukungan dari negara Sebelumnya negara hanya mendukung pendidikan formal sedangkan pesantren tradisional tidak mendapatkan dukungan Jawa Barat adalah provinsi pertama yang memiliki peraturan daerah untuk pesantren sehingga tidak boleh ada lagi anak-anak di Jawa Barat yang memilih sekolah di pesantren tidak mendapatkan dukungan dari negara Selama ini negara hanya mendukung yang formal, yang sekolah negeri atau sekolah agama yang dibawa kemenang Tapi kalau dia pesantrennya tradisional itu tidak masuk dalam dukungan formal Selain Perda pesantren, tiga Perda lainnya pun ditetapkan Senin sore 1 Februari 2021 Yaitu Perda Perlindungan Pekerja Migran, Perlindungan Anak, serta tentang penyelenggaraan komunikasi informatika, statistik dan persandian Perda pesantren dan perlindungan terhadap pekerja migran merupakan yang pertama kalinya ada di Indonesia Budi Hartati, Bandung TV